Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai Pilpres 2024 Sebagaimana kita lihat teman-teman beberapa tokoh sudah muncul ke publik Ada nama Pak Anies Baswedan, ada Pak Prabu Subianto, ada Ganjar Pranowo Jadi tiga nama ini yang sering mendapat sorotan dari berbagai media teman-teman Baik lembaga survei maupun beberapa kalangan yang mendeklarasikan tokohnya masing-masing Nah kali ini teman-teman yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan Pak Anies Baswedan seorang Gubernur DKI Jakarta yang namanya tidak asing lagi Dalam perpolitikan di Indonesia Kali ini teman-teman ada Partai Persatuan Pembangunan yang mencoba untuk memberikan dukungan kepada Pak Anies Baswedan Yaitu dalam bentuk rekomendasi Jadi Pak Anies Baswedan itu direkomendasikan untuk menjadi calon presiden di 2024 Yang diduetkan dengan Kofifah Indar Parawansa Nah ini cukup menarik teman-teman Kenapa kok pilihan P3 itu Indar Parawansa Kok tidak mengarah kepada AHI Dimana AHI ini juga punya Partai Demokrat yang cukup solid, cukup kuat teman-teman Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari CNN Nasional Anies Kofifah resmi direkomendasikan P3 DKI untuk Pilpres 2024 Dewan Pimpinan Wilayah DPW P3 DKI Jakarta Merekomendasikan Dewan Pimpinan Pusat DPP Untuk mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa Pada Pilpres 2024 Rekomendasi ini akan dibawa ke Rapimnas P3 Jumat 15 April 2022 DPP P3 DKI Jakarta merekomendasikan Kepada DPP P3 agar mencalonkan Saudara Anies Rasid Baswedan Sebagai calon Presiden RI Dan mencalonkan Ibu Kofifah sebagai Wakil Presiden Pada pemilu 2024 Kata pelaksana tugas PLT Ketua DPP P3 DKI Farhan Hasan Al-Amri Dijikini Kamis 14 April 2022 Farhan menjelaskan Kedua tokoh kepala daerah itu dinilai berhasil Mengimpin wilayah masing-masing Selain itu khusus Anies dianggap mampu Secara perlahan menghapus polarisasi di masyarakat Setelah gelaran PLK DKI 2017 2016-2017 Terjadi polarisasi yang luar biasa di rubrik kita ini Dan itu terpusat di Jakarta Itu terkait dengan PLK DKI Alhamdulillah Pak Anies telah membuktikan justru Di pusat tempat terjadinya polarisasi itu Pak Anies berhasil menghapus Atau mengurangi secara signifikan Permusuhan dan polarisasi Yang terjadi di DKI Selain rekomendasi Capres-Capres Farhan mengatakan Rapat pimpinan wilayah juga merekomendasikan Agar fraksi P3 di DPR Memperjuangkan Revisi Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 Tentang pemerintah Provinsi DKI Jakarta Revisi Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 itu diharapkan Membawa perubahan bagi Jakarta Agar lebih berkeadilan Bermertabat dan lebih berpihak kepada Kearifan lokal masyarakat Betawi Dengan memasukkan ketentuan Bab dan pasal Tentang keberadaan Majelis Adat Majelis Betawi Serta tetap memperhatikan Dengan sungguh-sungguh aspirasi Masyarakat Jakarta terkait Perubahan kewenangan otonomi Pemerintahan di tingkat provinsi Atau kota Kata Farhan Adapun nama Anies Rasid Baswedan Unggul dalam sejumlah survei Capres Hasil survei lembaga riset Survei dan polling Indonesia SPIN misalnya Menunjukkan elektabilitas Anies Berada di posisi 3 teratas Ia hanya kalah dari Elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo 26,5% Dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 17,2% Sementara elektabilitas Anies Yaitu 13,9% Kemudian survei SMRC Yang dirilis Kamis 7 April Menampilkan elektabilitas Ganjar dan Anies Menguat dalam setahun terakhir Sejak Maret 2021 Dalam simulasi dengan metode terbuka Terhadap 43 nama Capres Tren dukungan kepada Ganjar naik Dua kali lipat dari semula 8,8% Pada Maret 2021 Menjadi 18,1% Sedangkan Anies Dari 11,2% Di Maret tahun lalu Menjadi 14,4% Di Maret 2022 Nah itu teman-teman Terkait rekomendasi dari P3 DKI Jakarta Yang mengusulkan Pak Anies Untuk maju di Pilpres 2024 Ini bersamaan dengan Kofifah Indar Parawansa Nah kalau kita melihat Kofifah Indar Parawansa Teman-teman Ini kita melihatnya Kofifah itu memang dulu Kader dari P3 Pernah aktif di P3 Sebelum akhirnya masuk ke PKB Dan di PKB Kofifah pernah Menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan Di era Presiden Abdurrahman Wahid Kemudian di era Pak Jokowi Itu juga pernah menjadi Menteri Sosial Kemudian sekarang Kofifah menjadi Gubernur Jawa Timur Kalau kita melihat Karir politik Kofifah Seperti itu Sementara Pak Anies Baswedan Kalau kita melihat Pak Anies Ini seorang aktivis Dulunya Pernah aktif di Organisasi mahasiswa Pernah menjadi Senat UGM Kemudian Pak Anies juga pernah Menjadi Rektor Universitas Paramadina Pak Anies juga pernah Menjadi Menteri di era Pak Jokowi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Kemudian Pak Anies Sekarang menjadi Gubernur DKI Jakarta Ini kalau kita melihat Karir politik Kedua tokoh ini Yang akan Diusung oleh P3 Namun kemarin Juga ada pandangan Beberapa pihak Bahwa Pak Anies ini Akan disandingkan Dengan Agus Harimurti Yudhoyono Untuk maju di Pilpres 2024 Dan beberapa kali Pak Anies ini Diundang di acara Partai Demokrat Dan Pak Anies hadir Antara Pak Anies Dan AHY ini cukup Akrab teman-teman Sehingga banyak orang Yang Berpandangan Bahwa Duet ini Akan menjadi duet Maut di Pilpres 2024 Dan bahkan Ada lembaga survei Yang melakukan penelitian Duet antara Anies Baswedan Dan AHY Ini bisa memenangkan Pilpres di 2024 Kenapa begitu Karena Posisi AHY adalah Ketemu partai politik Punya kendaraan politik Yaitu Partai Demokrat Sementara Pak Anies Tidak punya partai politik Pak Anies bukan Kadar partai politik Nah ketika Ini disandingkan Dengan AHY Maka Akan mudah Untuk mendapatkan Tiket di Pilpres 2024 Karena untuk Mendapatkan tiket Tentu tidak mudah Teman-teman Sementara partai-partai politik Itu juga Ada ketumumnya Yang juga ingin maju Di 2024 Misalkan Gerindra Ada Pak Prabowo Subianto Ini juga ingin maju Di 2024 Kemudian Partai Golgar Air Langgar Tarto Juga begitu PKB Muhammad Iskandar Kalau kita lihat Ada Balio-Balio Muhammad Juga ingin Menjadi Capres 2024 Jadi ketumum partai Memang punya tiket Untuk itu Tetapi Teman-teman Bahwa Satu ketumum partai politik Ini Kalau kita melihat Syarat untuk menjadi Salon presiden 20% Presidensial Terusnya Maka ini juga akan sulit Kecuali BDIP Partai-partai yang lain Kalau tidak koalisi Ini tidak bisa Jadi ini teman-teman Beberapa Alasan Yang bisa memungkinkan Pak Anies Untuk Bergandeng Dengan ketumum Partai politik Dan salah satunya Memang Pak Anies bisa Dikandengkan Dengan Agus Harimurti Yudhoyono Putra dari Pak SBY Nah itu teman-teman Yang bisa kita bahas Sekali ini Mengenai Anies Baswedan Dan Kofifah Ini diusulkan Direkomendasikan Oleh P3 DKI Jakarta Untuk dibahas Di DPP P3 Apakah akan Setuju atau tidak Tergantung rapat Di DPP Teman-teman Karena selain itu Beberapa pihak juga Menginginkan Pak Anies ini Bersanding dengan AHI Lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax